Jumpa lagi dengan saya, Emir Widya, di Emir Widya Channel. Salam sound professional Indonesia. Saya sedikit menggunakan mikrofon yang berbeda kali ini. Dan ada sesuatu yang kita ingin pelajari dari hari ini, yaitu mengenai virus corona yang banyak ditakutkan oleh orang. Ya, kita belajar sedikit mengenai apa sih itu. Karena ini nanti berkaitan dengan bagaimana kita mensanitasi peralatan kita. Terutama mikrofon. Karena bayangkan saja mikrofon begitu dekat dengan mulut. Nanti kita lihat di sini, ini saya ambil dari Halodok. Dan pemirsa bisa perhatikan di sini, apa itu coronavirus. Coronavirus adalah merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan. Jadi, waktu pada saat kita batuk atau bersin, itu juga akan keluar virus itu melalui mulut kita ataupun hidung kita. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Kemudian, coba kita lihat di bagian bawah penyebabnya. Nah, ini dia. Jelas di sini diperlihatkan bahwa menularnya lewat apa itu. Seperti kita sudah banyak ketahui, ini menular lewat batuk dan bersin. Menyentuh tangan, mata, hidung, atau juga nanti kalau kita lihat di bagian bawah lagi. Terus, ini sebabnya. Ya, ini. Sebentar. Oh, masih turun lagi ke bawah. Ya. Pencegahannya. Pemirsa bisa perhatikan di sini, dikatakan sering-sering mencuci tangan. Jadi, seperti ini saja saya memegang kabel. Ya, ini saya memegang kabelnya. Begitu. Ini pun sudah akan pindah kalau saya menyentuh muka dan menyentuh hidung saya. Hindari menyentuh wajah hidung ataupun mulut saat dalam keadaan kotor atau belum dicuci. Yang ketiga, hindari kontak langsung. Itu sudah pasti. Hindari menyentuh hewan. Nah, yang kelima ini yang paling tadi sudah saya sampaikan. Bagaimana kalau kita menyentuh benda-benda, termasuk mikrofon. Bahkan mikrofon itu ada di depan daripada mulut kita. Lalu, ah, banyak orang berpikir, nggak perlu takut lah. Itu nggak akan masalah. Karena kita bisa lihat orang sakit dari suhunya dan lain sebagainya. Kita lihat penelitian dari Inggris. Nah, COVID-19 tanpa simptom kerusakan paru-paru terhadap pasien virus corona tanpa gejala yang diketahui sejauh ini. Coba kita perhatikan di sini bahwa ternyata penelitian mereka itu sudah jelas. Nanti pemirsa bisa cari sendiri ini. Kita lihat lagi ke bagian bawah. Nah, di sana ada bahwa lagi, turun lagi. Sebentar, yang tadi ada kerusakan paru-paru. Oh, di atas, di atas, di atas. Sedikit. Wih, terlalu banyak ke atas. 16. Wah, mana ya tadi coba? Yang 29%. Ada sedikit. Oh, nggak di bawah berarti ya. Betul, betul lagi. Ke bawah lagi. Terus lagi. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Nah, ini mungkin di bagian sini. Ini dia. Jadi, dia melihat bahwa kondisi tersebut orang tidak sadar bahwa dia sedang kena COVID. Tapi ternyata dia bisa mati mendadak karena itu. Jadi, jangan pemirsa apa. Abaikan penyakit ini karena ini cukup berbahaya. Sekarang kita alihkan perhatian kita dari screen kepada saya. Saya ingin mengejarkan pemirsa sedikit. Mikrofon yang saya pakai ini adalah CTS CM304. Ini adalah mikrofon untuk sebetulnya untuk orang aerobik. Dan ini disebut di website mereka ini, sweat proof. Kebetulan waktu saya di sana, mereka mendemokannya untuk ini bisa dicelupkan ke dalam air. Jadi, sedikit aman buat kita. Karena kita bisa coba untuk mencelupkannya di antiseptik yang sudah saya encerkan di sini dan juga ada pembilasnya. Kita bisa bayangkan sebelum kita lakukan ini, apalagi di rumah ibadah sekarang sudah mulai akan boleh beribadah. Banyak dari kita yang bingung karena bagaimana kalau orang yang sedang dimimbar ataupun orang yang sedang memimpin ibadah itu yang terkena. Karena ada orang lain yang menggunakan mikrofon ini sebelumnya. Kalau seperti ini, saya akan demokan sedikit. Saya akan ganti dengan mikrofon clip-on. Saya ganti dengan mikrofon clip-on. Nah, ini mikrofon clip-on ya. Saya besarkan sedikit volumenya. Oke, ya. Saya cuci ini. Seperti yang saya sampaikan tadi. Ini seharusnya bisa dicuci. Bentar, ini berbelit. Sedikit berbelit. Karena saya harus mendengarkan. Ini tahu-tahu kita cuci, suaranya malah jadi serah. Oke. Ini saya celup ke dalam antiseptik. Sudah saya ganti, tadi dia ada menempel di sini. Begitu saja, satu kali celup cukup. Kemudian dibilas. Ini harus dikeringkan. Sampai kering betul. Kalau batangnya nanti kita bisa pergunakan antiseptik. Kita bisa bersihkan dengan antiseptik. Atau kita spray dengan antiseptik sedikit. Kemudian kita lap dengan tisu. Kita coba dengar. Mudah-mudahan suaranya sudah kembali normal. Saya kecilkan dulu. Ternyata masih belum normal. Saya keringkan dulu sedikit. Supaya dia bisa lebih kering. Sudah kering. Ini sudah saya ganti ke mic ini lagi. Dan ini sudah kering. Perhatikan tidak ada suara apapun. Ini juga tidak menjadi rusak. Dan semuanya berjalan dengan normal lagi. Baik. Saya ganti ke clip on. Karena saya akan demokan yang lain lagi. Oke. Saudara akan mendengar sedikit suara berisik-berisik. Karena kabel bergerak dan lain sebagainya. Tapi kemarin saya sudah coba ini untuk cuci beberapa kali. Dan dia bisa dicuci. Ada lagi yang menyampaikan bagaimana kalau saya menggunakan mikrofon seperti ini. Mikrofon biasa. Cara yang paling murah bagaimana? Nanti di satu video lagi saya ada gunakan juga antiseptik untuk mencucinya. Tapi kalau kita cuma punya beberapa mikrofon. Kemudian kita harus pergunakan dia berkali-kali. Karena hari itu banyak tamu yang memegang mikrofon kita. Saya punya satu cara. Ini saya punya mikrofon yang tidak terlalu mahal. Mudah-mudahan tidak rusak. Ini. Apa yang saya pegang ini? Kemarin ada yang memperlihatkan untuk membersihkan mikrofon yang mahal. Tapi ini saya anggap bisa digunakan. biarkan dulu sampai kering. Apa yang saya pegang ini? Yang saya pegang ini adalah kontak cleaner. Bentar. Saya cari. Saya sudah mengambil minyak sedikit tadi. Oh ini dia. Kalau papan ini saya beri minyak. Bisa kelihatan minyaknya? Tidak bisa kelihatan? Atau nanti pemirsa bisa coba sendiri di rumah? Ini adalah kontak cleaner yang elektronik safe. Awas dia juga mudah terbakar. Kemudian. Bagaimana ini bisa mematikan virus corona? Mudah. Karena corona itu virus itu berupa berupa protein. Dan ya seperti lemak dia juga adalah bahan alami. Jadi bisa harusnya bisa larut dengan ini. Saya ingat satu teman saya ketika saya akan membersihkan membersihkan apa fader daripada mixer saya saya akan semprotkan ini dia bilang jangan di dalamnya ada minyak dan minyak itu akan larut. Saya akan perlihatkan. ya kita tunggu kita lihat sampai kering kita lihat sampai kering minyaknya masih ada seharusnya minyaknya sudah larut ya sudah sudah larut belum ya sudah larut ini sudah kering bahkan tidak ada lagi bekas jadi pemirsa bisa pergunakan ini dan ini elektronik safe coba kita coba ke microphone ya yang tadi kita spray habis karena dia seharusnya keringnya cepat sebentar saya oh ini dia cek 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 satu dua tiga cek cek nah saya pergunakan sebuah microphone yang tadi sudah di spray dan saya kira suara saya normal disini gak ada masalah apa-apa tidak juga berubah pemirsa bayangkan saja kita bisa melindungi keluarga kita dari berbagai macam penyakit ini kita bisa juga melindungi orang tua kita dari berbagai macam penyakit bahkan dan tadi sudah saya contohkan ini bisa kita spray kita bisa habisi minyak-minyak yang menempel pada microphone ini demikian dari saya terima kasih sampai jumpa kembali salam sound professional Indonesia selamat menikmati